Sudah menjadi tradisi dan kegiatan rutin sekelompok anak warga desa tempuran kecamatan Paron Ngawi ini sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa dengan bermain perang meriam bambu. Ada puluhan batang meriam bambu yang dimainkan di tepi hutan jati yang jauh dari pemukiman penduduk. Untuk menuju lokasi mereka harus mengangkut puluhan meriam bambu menggunakan gerobak mini secara beramai-ramai. Nah di lokasi yang sudah ditentukan itulah, masing-masing anak memegang meriam bambu miliknya untuk diledakan secara bergantian. Dalam permainan ini mereka dibagi menjadi dua kelompok, mereka mencari tempat sesuai keinginan namun tetap menjaga jarak agar tetap aman. Suara ledakan dari meriam bambu terdengar bersautan dan disambut suara sorak dari anak-anak ini. Meski begitu saat anak-anak ini bermain meriam bambu juga ada orang dewasa yang mengawasi. Dimainkan ketika mau menjelang buka puasa, anak-anak sambil ngambuburit. Tidak takut. Senang kamu mau makan ya? Senang. Senangnya gimana adik? Kalau suaranya keras, saya senang. Kerasnya gini, bambunya disimpan lagi atau taruh di mana? Disimpan lagi, ditaruh di gudang masjid. Ini permainan tradisional perang-perangan meriam bambu. Biasanya dimainkan pada saat kapan? Dimainkan ketika mau menjelang buka puasa, anak-anak sambil ngambuburit. Mas kalau mainnya seperti itu, bahaya gak mas? Tidak lah, tidak berbahaya. Sangat tidak bermakanya. Anak-anak sudah kasih tahu, nyumet teh, jangan di depannya. Kalau ada suara, pupat telinga agar tidak mengganggu pendengaran. Bagi anak-anak warga desa tempuran kecamatan Paron Ngawi, permainan meriam bambu merupakan permainan tradisional yang sudah ada secara turun-temurun dan didakukan selama bulan suci Ramadan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. JTV, Ngawi.